Harus diteliti, pertama, apakah polisi tahu? Yang kedua, kalau dia tahu, berarti dia melakukan pelanggaran. Tetapi kalau tidak tahu, harus ditanya, mengapa tidak tahu? Tidak tahunya ini karena tidak pernah mendengar, karena tidak ada sesualisasi, atau apa? Kalau tidak tahu, karena tidak ada instruksi atau edukasi, tentu itu kewajiban PSSI atau PANPEL sebagai pihak pelanggaran menjelaskan ke Polri. Kebiasaan yang saya pantau, biasanya di dalam pertandingan itu kurang tiga hari selalu ada pertemuan bersama, di mana pihak PANPEL harus menjelaskan rulenya, aturannya. Saya kira ini yang harus, Kopores kemarin sudah menyatakan, memang tidak ada perintah dari Kopores, tetapi ketika ada kejadian itu kan harus diteliti, siapa sebenarnya yang melakukan perintah, siapa yang melakukan pertama kali menembakkan gas air mata. Karena setelah kita menerima banyak informasi, penyebab utamanya karena penonton berebutan keluar setelah ada gas air mata. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!